Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya, kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian cara membuat link di HTML. Tujuan kita membuat hypertext atau link dari HTML adalah membuat sebuah text yang ketika di klik akan pindah ke halaman lainnya. HTML menggunakan text untuk keperluan ini. Oke, kita mulai dulu ya, buka notepadnya dulu teman-teman. Ini yang dinamakan tag, teman-teman. Ini tag A untuk membuat link. Oke, link ditulis dengan tag A yang merupakan singkatan dari angkor atau jangkar. Setiap tag A setidaknya memiliki atribut href. Dimana href ini berisi alamat yang dituju. Adapun href adalah singkatan dari hypertext reference. Oke, agar lebih jelas kita akan melihat menggunakan contoh sebagai berikut ya teman-teman. Kita ketik dulu ya teman-teman. Adap type HTML 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 Body Style Bandungan Background Color Korang H1 H1 Bertus HTML HTML H1 Dan dibaris Sebanyak dua kali Ini contoh tag link Bertus Titik Bertus 1 Titik HTML Bertus 1 Tag Tag slash A ini Jangan lupa ya teman-teman diakhiri Kalau kita mulai dengan tag A diakhiri dengan slash A Oke Kita lanjut dengan tag BR atau ganti baris Sebanyak dua teman-teman Ini web Ini contoh link Web Youtube Https www.youtube.com Youtube Oke Ditutup Slash 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 Tutup lagi Slash HTML Kita simpan Teman-teman Oh ya ini apa sebenarnya teman-teman Tadi yang tes A File Save As Ke Directory Servernya teman-teman Saya sudah pindahkan ke latihan aplikasi Tapi kalau kalian belum pindahkan ke www.root-nya ya teman-teman Berikan BRTUS Titik HTML Oke Kita buka browser-nya localhost BRTUS Titik HTML Nah ini teman-teman sudah kita buatnya tadi Barusan Ini ya Ini ganti baris dua kali Ganti baris dua kali Baru Ini contoh link Youtube Pada contoh di atas ini Kita menuliskan alamat link secara lengkap Dengan bagian HTTP www.youtube.com Penulisan seperti ini Disebut juga dengan External link Yang berarti kita membuat link Ke alamat lain Di internet Atau lebih dikenal dengan alamat Absolute Ini Ini teman-teman Oke Alamat Absolute Adalah penulisan alamat file Dengan menyertakan nama website Seperti Href Sama dengan HTTPS www.google.com Namun Jika kita ingin membuat link Di dalam situs yang sama Maka tidak perlu menyebutkan alamat lengkap Tetapi cukup mencantumkan Alamat file yang dituju Relatif kepada file saat ini Maka jenis alamat ini disebut Alamat relatif Sebagai contoh alamat relatif Apabila kita ingin membuat link Kepada file B2.sat2.html Pada folder yang sama Dengan file saat ini Maka Atribut Href nya Berisi Href B2.sat2.html Oke Bumi teman-teman Atribut tag Atau target Atribut Ini penting Seperti Tag yang lainnya Adalah Target Atribut ini Digunakan untuk menentukan Apakah link yang dituju Terbuka di jendela browser saat ini Atau terbuka di Jendela baru Secara default Secara default Yang ini teman-teman Oh belum saya buat ya Sebentar ya Secara default Setiap link yang kita tulis Akan terbuka pada jendela yang sama Atau menimpa halaman web saat ini Tetapi apabila kita Ingin halaman Web tersebut terbuka pada tab yang baru Gunakan atribut target blank Oke Kita tambahkan aja Sini teman-teman ya Target blanknya ya Oke Kita tambahkan Sebentar ya Ini adalah Contoh Target Blank A Href Sama dengan www www Youtube .com Oke Sebentar ya Http Titik 2 Baring 2 kali Target Sama dengan Underscore Blank Oke Sebentar teman-teman Jangan lupa Ditutup burungnya Target Blank Oke Kita save Contohnya Teman-teman disini Kita refresh Wah ini belum ditutup Teman-teman nih Kalau Slice A nya tidak diakhiri Jadi Tidak diakhiri Dengan slash Akan seperti itu Teman-teman Ini kita lupa nih Masukin Kita tambahkan Slice A disini Blank 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 Save Kita refresh Oke Kita tes Teman-teman Ini contoh Tag Link nya Kalau kita mau link Ke Blank Blank Nah ini contohnya Oke Terus Contoh link Ke Youtube Tadi yang kita buat Ini nih Langsung kita punya link Mau larikan kemana Ke Youtube Ke Google Oke klik Nah dia akan larikan Langsung ke Youtube Teman-teman Satu lagi yang Target Blank Dia akan membuka Tabulasi baru Seperti ini Di sampingnya Teman-teman Ke Youtube Nah Oke bisa kalian lihat Oke teman-teman Kira-kira begitu Untuk pelajaran kali ini Mengenai Membuat link Di HTML Kalau kalian ada yang kurang mengerti Silahkan tinggalkan pesan Atau komen Di Youtube saya Selamat belajar Dan sekali lagi Jangan lupa untuk Subscribe ya teman-teman Terima kasih